Radio Idola, memandu dan membatu. Hari ini diskusi kita membahas soal positioning kebudayaan dalam kebijakan pembangunan. Ini usulan khusus dari salah satu narasumber kita. Yang saat ini dia sebagai associate professor di Nagoya University Jepang. Bapak Andi Bangkit PhD, tepuk tangan buat Bapak Andi Bangkit. Jadi Pak Andi Bangkit sudah kasih bocoran pada kita karena materi yang kita bahas tentang positioning kebudayaan dalam kebijakan pembangunan. Ini kalau variable berarti antara kebudayaan dan kebijakan pembangunan atau public policy. Pertama kita ngomong soal pembangunan dulu, development. Pembangunan teorinya adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial. Seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, juga kelembagaan. Dari literatur yang kita baca, kelembagaan dan budaya. Dan dari literatur yang kita baca, Portas 1976 mendefinisikan tentang pembangunan itu sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat. Ekonomi, sosial, budaya, politik yang berlangsung pada level makro atau nasional dan mikro atau community atau grup. Konsep pembangunan yang selalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi atau growth oriented, ternyata tidak berhasil membangun harkat dan martabat manusia secara hakiki. Berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, kalau kita lihat pembangunan yang semacam itu terutama hanya menghasilkan pertumbuhan material saja, sehingga tidak mampu menghasilkan lapangan kerja yang mampu mewadahi orang miskin, yang jadi problema kita di Indonesia ini. Pembangunan itu justru telah menjerumuskan bahkan dunia ke dalam tiga krisis besar, yaitu kemiskinan, kekerasan, dan juga kerusakan lingkungan. Contoh konkretnya adalah bagaimana pembalakan liar dan penggundulan hutan yang kerap kali dilakukan demi sebuah proyek pembangunan. Bahkan saya juga pernah berbincang dengan seorang pecinta lingkungan yang mendapat hadiah penghargaan juga tentang lingkungan, dimana di Kalimantan itu dia sengaja peduli pada sejenis binatang primata namanya oa, itu semakin tergusur karena perkebunan yang dilakukan di sana, perkebunan kelapa sawit, dan masih banyak contoh lain. Mari sekarang sebelum diskusi kita mulai, kita buka perspektif kita dulu tentang pemahaman soal kebudayaan. Banyak orang keliru memahami kebudayaan, karena menurut pandangan awam kebudayaan itu sama dengan kesenian, tarian, patung, karya seni, atau sejumlah ritual yang bersifat magis religius. Secara konseptual, kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kelangsungan hidupnya yang dijadikan sebagai milik manusia melalui proses belajar. Itu dikatakan oleh Kuncaranengrat tahun 1990. Sedangkan isi dari kebudayaan itu sendiri, kalau menurut si Clark Hahn tahun 1953, paling sedikit ada tujuh unsur yang disebut dengan kebudayaan universal, yaitu religi, sistem pengetahuan, organisasi sosial atau sistem kemasyarakatan, kemudian teknologi atau peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, bahasa, dan kesenian dalamnya. Sehingga dapat dikatakan kebudayaan itu berhubungan dengan semua aktivitas sosial, berbagai hasil karya manusia, dan berbagai hal yang sifatnya sangat abstrak. Dan Bapak Ibu sekalian, mitra idola, si listener, kita ini dilahirkan oleh budaya, dibesarkan dan tumbuh dewasa oleh budaya. Dan akhirnya kita mati pun masih berkait dengan budaya. Oleh karena itulah maka tidak heran, jika kemudian Edward M. Bruner tahun 1986 mengatakan bahwa, the past create the present, sorry, the past create the present, and the present creates the future. Ini artinya bahwa sejarah peradaban masa lalu itu menciptakan peradaban masa kini, dan peradaban masa kini akan menciptakan peradaban masa yang akan datang. Kita ambil contoh ya, misalnya, pemerintahan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun, telah melahirkan masyarakat dengan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan juga politik yang ada pada saat ini. Kita ini adalah hasil produk dari budaya di Orde Baru dulu. Jadi, dalam diskusi pagi hari ini, nanti kita akan membahas dan mendiskusikan masalah ini. Kami memohon juga urun rembuk Anda, dimanapun berada sebagai tanggung jawab moral kita sebagai civil society. Kita akan mendiskusikan, jadi sebetulnya bagaimanakah semestinya positioning kebudayaan dalam kebijakan pembangunan kita? Apa saja langkah-langkah konkret untuk mewujudkan, agar kebijakan pembangunan kita ini berperspektif kebudayaan, dan benarkah pembangunan yang terjadi saat ini, banyak yang salah urus, akibat pengambil kebijakan mengabaikan aspek kebudayaan tersebut. Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itulah, dan masih banyak tentu pertanyaan-pertanyaan lain yang akan kita diskusikan di sini. Maka, Radio Idola 92,6 FM, dalam Semarang Trending Topic Diskusi Membangun Jawa Tengah, pada bulan Maret ini, mengetengahkan tema, positioning kebudayaan dalam kebijakan pembangunan. Bersama kita di tengah-tengah kita, saat ini telah hadir dua orang narasumber, yang nanti kita akan jadikan sumber untuk memberikan perspektif dan wawasannya kepada kita soal ini, yaitu Bapak Andi Bangkit, Setiawan PhD, Associate Professor Education and Human Development, Nagoya University. Tepuk tangan Bapak Andi Bangkit. Dan satu lagi, juga ada narasumber, Bapak Cahyo Setiono MA, beliau adalah dosen ilmu politik Universitas Negeri Semarang, UNES. Pak Cahyo, terima kasih telah hadir. Untuk Anda hadirin yang sudah datang ke sini, terima kasih banyak, yang sudah memenuhi undangan dan antusias untuk ikutan diskusi. Dan untuk Anda yang di rumah atau dalam perjalanan, mendengarkan, hanya dapat mendengarkan di tempat Anda berada sekarang, Anda tentu kami ajak juga nanti untuk berpartisipasi, Anda dapat menyampaikan pertanyaan atau komentar, pendapat, tanggapan Anda melalui SMS Radio Idola di 0811 27 9260, SMS dan Whatsapp atau WA sama nomernya ya, dan juga bisa melalui BBM, PIN BBM Radio Idola 5B 0A DD57. Dan semua diskusi kita ini akan didokumentasi dalam sebuah video juga dalam web radioidola.com. Juga tentu saja hasil diskusi ini, beberapa statement dari narasumber, juga akan ditweet melalui Twitter kami. Jadi silahkan mention atau follow Twitter kami at Idola Semarang. Radio Idola We've got the spirit Memandu Dan mematuh We've got the spirit